Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Santo Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis? Jawab Yesus kepada mereka, Tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya tetap jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepada aku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, Hai kamu semua, dengarkanlah aku dan perhatikanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang, tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang timbulah segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserekahan, kejahatan, kelecikan, perbuatan tidak senonok, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada sore hari ini kita mendengarkan bersama-sama dalam Injil, bagaimana ada orang-orang farisi yang datang dari Yerusalem. Mereka ini bukan orang-orang farisi biasa, yang biasa berdebat dengan Yesus. Mereka dari Yerusalem. Dan Yerusalem adalah pada waktu itu adalah pusat pemerintahan dan juga pusat keagamaan bangsa Yahudi. Jadi ini orang-orang penting, orang-orang yang berada pada pucuk pimpinan keagamaan bangsa Yahudi. Mereka adalah otoritas. Dan mereka jauh-jauh dari Yerusalem ke tempatnya Yesus di Galilea. Untuk apa yang mereka ingin menilai, ingin menyelidiki, ingin menginvestigasi. Apakah Yesus ini adalah seorang Yahudi yang ortodoks atau dia adalah nabi palsu yang melanggar hukum Taurat. Dan ternyata yang mengejutkan hasil investigasi mereka itu adalah Yesus disebut sebagai pelanggar adat istiadat nenek moyang. Mereka tidak bilang Yesus pelanggar hukum Taurat, tidak. Karena mereka tidak menemukan itu, mereka cari yang lain. Oh ternyata Yesus dan murid-muridnya tidak setia dengan adat istiadat. Ternyata Tuhan Yesus setia menjalankan hukum Taurat. Menjalankan sabda Allah. Ya sepuluh perintah Allah, tahu kan ya. Ya sepuluh perintah Allah, nanti kalau hafal saya kasih pisang. Yesus tidak membunuh, Yesus tidak berzina, Yesus tidak mencuri, Yesus tidak berkata dusta dan seterusnya. Tidak mereka temukan. Tetapi mereka menemukan sedikit celah. Ternyata Yesus tidak mencuci tangan. Wah mencuci tangan saja menjadi permasalahan ya. Ya zaman sekarang sih memang akan jadi permasalahan ya. Karena memang ini salah satu sarana kebersihan dan kesehatan mencegah menyebarnya virus corona. Tetapi zaman itu tidak ada virus corona. Dan mencuci tangan waktu itu bukan hanya masalah higienitas, kebersihan, tetapi merujuk kepada hukum najis dan tahir. Maka dikatakan bahwa Yesus dan murid-muridnya mereka makan dengan tangan najis. Najis. Apa itu kenajisan? Apa itu menjadi tahir kalau kita lihat perjanjian lama dan juga pada zamannya Yesus? Hukum tahir dan najis untuk mengerti sedikit, saya coba bahas sedikit. Ini mengatur tentang apakah seseorang itu boleh memasuki baik Allah, tempat peribadatan atau tidak. Kalau seseorang itu najis maka dia tidak boleh memasuki tempat peribadatan, tempat kudus baik Allah. Itu yang ditulis oleh Musa. Contohnya kalau kita ya ada orang Yahudi ini menyentuh jenazah atau dia menyentuh bangkai binatang. Dia akan menjadi najis dan mereka tidak boleh memasuki baik Allah. Mereka harus menunggu tujuh hari dulu kemudian melakukan ibadat atau ritual pembasuhan tentahiran dengan air. Baru setelah itu boleh masuk lagi ke dalam baik Allah dan beribadah. Jadi najis dan tahir ini bukan masalah dosa. Bukan masalah moralitas. Ini lebih pada sebuah peraturan yang dibuat Tuhan untuk melatih bangsa Israel. Menghargai dan mencintai rumah Tuhan. Menghormati baik Allah di mana Tuhan berada. Karena hal-hal najis ini berhubungan dengan kematian. Bangkai binatang, jenazah manusia, jenis-jenis makanan tertentu. Berhubungan dengan kematian. Sementara baik Allah adalah tempat kehidupan. Tempat Allah sendiri. Makanya jangan ada yang berbau kematian mendekati rumah Tuhan. Jadi itu mereka dididik untuk respek, hormat kepada baik Allah. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang farisi, mereka tidak hanya melakukan hukum najis dan tahir untuk baik Allah. Tapi mereka membawa ini ke dalam kehidupan sehari-hari bangsa Israel. Makan harus tahir. Minum harus tahir. Masuk rumah tidak boleh najis. Tidur pun tidak boleh najis. Oleh karena itu mereka menciptakan berbagai peraturan adat istiadat yang sebenarnya tidak ada di hukum Taurat untuk menopang kegiatan ini. Agenda farisi ini agar tetap tahir dimanapun mereka berada. Makanya ada pembasuhan tangan sebelum makan supaya tidak najis. Kalau perlu alat-alat makannya juga dibersihkan. Dithahirkan supaya tidak najis. Tempat tidurnya sekalian dibasuh supaya tidak najis. Ini program dari orang-orang farisi. Dan ini sudah turun-temurun makanya disebut adat istiadat. Dan ini yang dipakai oleh orang farisi untuk menjatuhkan Yesus. Dan Yesus itu luar biasa jenius. Dia langsung counter attack. Menunjukkan bahwa orang farisi ini lebih mementingkan adat istiadat daripada sabda Tuhan. Daripada hukum Tuhan. Mereka lebih penting bersih secara ritual, secara tradisi, Tapi hidup tidak bermoral. Hatinya jauh dari Tuhan. Makanya Yesus bilang, Bukan apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Bukan apa yang disentuh oleh tubuh kita. Tetapi apa yang keluar dari hati. Hal-hal jahat yang keluar dari hati. Ini yang menghancurkan, memotong relasi kita dengan Tuhan. Bukan masalah tahir atau najis. Yang sungguh-sungguh membuat kita kotor ya, Apa yang ada di dalam hati kita. Dan kritik Yesus terhadap orang farisi ini, Masih sangat relevan buat kita sekalian. Buat saya dan buat kita semua. Bahwa kadang-kadang kita beragama, Kita beribadah, Tapi hatinya masih kotor. Hatinya masih najis. Saya rasa percuma kita rajin ke gereja, Rajin ikut misa online, Rajin ikut pertemuan doa. Tetapi di luar gereja, Di luar tempat peribadahan, Masih terlibat dengan berbagai kecurangan. Berbagai bentuk korupsi. Entah di sekolah, Entah di kampus, Entah di tempat kerja, Di bisnis. Supaya tepat sukses. Supaya cepat kaya. Cepat karirnya naik. Di dalam gereja, Nama Tuhannya Yesus. Di luar gereja, Nama Tuhannya Cuan. Tuhan Yesus dan Tuhan Cuan. Percuma kalau kita punya banyak ya, Benda-benda rohani, Tapi hanya sekedar buat koleksi. Wih, ini patung. Bagus dari Lordes. Wih, ini rosari dari Fatima. Ini gambar dari Meksiko. Wah, keren. Guadalupe. Tapi yang paling berharga ini. Apa itu? Ini pisang dari Romobayu. Ya, percuma kalau hanya menjadi koleksi. Hanya sekedar untuk pajangan, Tapi tidak membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tidak menjadi sarana berkat, Dan sarana kita berdoa. Dan kadang-kadang sama juga saat kita melakukan pewartaan, Melakukan pelayanan, Ya, melakukan amal kasih, Tindakan amal kasih. Kadang-kadang tujuannya, Ya, buat pamer. Kadang-kadang tujuannya, Supaya kita feel good about it. Supaya rasa senang saja. Supaya kita merasakan sense of accomplishment. Merasa ada pencapaian dalam hidup. Atau sekedar membangun koneksi. Karena ikut kegiatan, Koneksi lebih banyak. Jualan lebih lancar. Cuan lagi. Ya, buat apa? Kalau kita tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan dalam pelayanan kita, Tidak sungguh-sungguh melayani sesama kita. Buat apa kita ke gereja? Kayak pulang dari gereja, Istri dimaki-maki, Anak ditempeleng, Pembantu di smug down. Tuhannya siapa? Hati kita, Apa isinya? Apakah hati kita ini isinya Tuhan Yesus? Atau hal-hal jahat? Apakah ibadah kita sudah membawa kita lebih dekat dengan Tuhan? Atau hanya menjadi kesempatan kita berbuat jahat? Amin.